Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seberkara terjadi antara dua rangkaian kereta api lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek, formasi 6 unit kereta lintas jawang harga mukti. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung kembali dengan Sumantri, kontributor Metro TV. Sumantri, apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan ke pemirsa terkait insiden LRT ini? Ya, selamat siang Widya. Di sini saya masih berada di lokasi tempat kejadiannya kecelakaan dua kereta LRT sendiri. Kita perlu dapat informasi bahwa kejadian kecelakaan sendiri terjadi sekitar pukul 13.30, di mana tadi ada pihak sekuriti dari Bukerta Cibubur sendiri memberitahukan bahwa kejadian terjadi pada sekitar jam 13.30. Dan pihak sekuriti sendiri sempat mendengar dentuman keras di mana kita ketahui bahwa kedua kereta api ini tabrakan dan petugas dari sekuriti Bukerta Cibubur sendiri sempat mendengar benturan keras. Dan kita ketahui bahwa saat ini sejumlah petugas masih melakukan evakuasi. Kita belum ketahui apakah ada korban jiwa ataupun korban luka karena kondisinya memang saat ini kita bisa tidak bisa naik ke atas LRT sendiri. Kita hanya memantau dari kejauhan. Saat ini sejumlah petugas juga masih melakukan evakuasi dan kita masih memantau keadaan di lokasi sendiri. Demikian, Widya. Baik, Sumantri. Selama masa uji coba LRT ini, adakah informasi yang memang mengizinkan ada penumpang di dalam kereta atau seperti apa, Sumantri? Berdasarkan informasi kita belum ketahui bahwa apakah ada sejumlah penumpang yang diikusertakan dalam uji coba kedua kereta LRT ini. Kita ketahui bahwa uji coba sendiri dilakukan sejak tadi pagi dan kecelakaan sendiri terjadi sekitar jam 13.30. Saat ini sejumlah petugas memadam kebakaran sendiri yang baru datang ke lokasi sedang berusaha untuk naik ke atas LRT sendiri. Dan sementara petugas LRT sendiri kita ketahui bahwa saat ini masih memantau kondisi situasi. Sementara kedua kereta yang bertabrakan ini kondisinya sudah ditutup terpal sendiri. Bahwa kita ketahui memang gerbong dari kereta sendiri memang cukup panjang. Cukup panjang dan kita masih bisa memantau dari kebawahan. Demikian, Widya. Adakah terkait mekanisme untuk mengevakuasi? Kalau kita lihat di layar kaca Sumantri ini ada dua kereta begitu yang sangat terlihat bertabrakan dan tumpang tinggi. Skema evakuasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak terkait? Tadi ada mengatakan ada pihak pemadam kebakaran di sana. Bisa ada informasikan kepada kami? Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi dari pimpinan petugas pemadam kebakaran sendiri maupun dari pihak LRT sendiri. Bagaimana mekanisme untuk mengevakuasi kedua kereta LRT ini? Kita belum tahu apakah mekanisme evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat atau seperti apa. Kita belum mendapatkan informasi saat ini. Kita masih terus mencari informasi baik dari pihak LRT maupun dari petugas pemadam kebakaran. Demikian, Widya. Baik, terima kasih Sumantri atas informasi terkini dari sana. Selamat kembali bertugas.